Jogger adalah ikon tempat suvenir ternama di Bali. Selain Pantai Kuta, Jogger adalah tempat yang wajib dikunjungi saat ke Bali. Di dalamnya terdapat kaos jogger, sandal jogger, topi, dan barang suvenir khas jogger lainnya. Dengan moto jogger jelek dan mahal, membuatnya makin nyentrik dan unik untuk mengenang saat jalan-jalan Anda di Kuta Bali. Saat ini, jogger juga memproduksi jam tangan sebagai salah satu varian produknya. Di video sebelumnya juga sudah kami ulas jam tangan wanita produksi jogger. Untuk kali ini, saya akan mereview lagi. Untuk jam tangan yang akan kami review ini adalah jam tangan cowok. Jam ini mempunyai model kekinian dengan strap kanvas atau model nato strap. Diameter bodi jam tangan ini cukup besar, dengan balutan bahan logam, finishing doff hitam, memberikan kesan solid dan elegan. Kemudian, untuk papan dayalnya berwarna hitam motif dengan variasi angka jam warna merah. Dan pada papan dayal tertulis jogger jelek. Kata-kata ini sukses melekat pada brand jogger. Baiklah, saya akan melepas strapnya untuk mengetahui detail bodinya. Salah satu keuntungan menggunakan strap model seperti ini adalah, kita akan dengan mudah melepas strapnya, apabila ingin mengganti strap tanpa kerepotan untuk melepas pin jam tangannya. Untuk kanvas strap jam tangan ini terbilang cukup tebal, warnanya juga matching dengan warna bodinya, selain itu bakel dan ring loopnya cukup terlihat cukup kokoh dan solid, sehingga memberikan kesan premium dan tidak murahan. Inilah penampakan bodi ketika strapnya dilepas, bodi terlihat solid, desainnya sangat elegan memberikan kesan premium. Dengan papan dayal berwarna hitam dipadu variasi angka warna merah, untuk jarumnya warna silver dan ada perpaduan warna putih. Kemudian, untuk bagian belakang atau penutup terbuat dari bahan stainless steel. Obot jam ini tidak terlalu berat, secara build quality, jam tangan ini juga tidak terlalu jelek, tetapi materialnya memang menyesuaikan harga dari produk ini, jam ini dibandrol dengan harga 50 ribuan, tentunya dengan kualitas yang diberikan sangatlah sebanding, bahkan kalau menurut saya sangatlah worth it. Dan memang, jogger tidak menjual produknya secara online, karena tentunya menjaga eksklusifitas barangnya, selain itu juga mengeliminir terjadinya pemalsuan produknya. Di tahun 2019 ini, melaunching produk terbarunya jam tangan mundur yang water resistant, kedap air hingga kedalaman 10 meter, dan pertama yang di Indonesia ada jam tangan mundur. Poner pabrik kata-kata jogger, Joseph Theodorus Julian Adi alias Mr. Joger mengatakan kreatif itu positif, konstruktif, inovatif, unik dan yang tak kalah penting mengandung kebaruan. Inisiatif ini sudah lama ingin mewujudkan cita-citanya memproduksi jam tangan mundur ini. Bukan mencari sensasi tetapi untuk menggugah selera masyarakat yang hobi mengoleksi barang-barang unik dan langka. Menurut Mr. Joger, jam mundur jogger balinesia adalah merek yang dipilih Mr. Joger yang diciptakan khusus untuk orang-orang yang berpikiran maju. Kami tidak target oriented yang dikendalikan karena jumlah semata tetapi kualitas. Kami menawarkan produk unik berkualitas yang pertama ada di Indonesia dan itu diproduksi terbatas. Menurut Mr. Joger, ide kreatif ini muncul saat punya jam dinding mundur. Ketika itulah berpikir mengapa tidak diproduksi jam tangan mundur juga. Akhirnya Mr. Joger mencari cara dan bertemu ahli pembuatnya dan akhirnya diproduksilah jam tangan mundur jogger ini. Motivasinya untuk memberi kesan unik dari produk-produk milik jogger yang sudah ada dan tidak dimiliki pihak lain. Demikianlah sedikit review jam tangan produksi jogger balinesia. Semoga bisa menjadi referensi Sobat Megirian semuanya. Terima kasih. Terima kasih.